Ya Habib saya bertanya, durhan kekebenaran tua itu apakah dengan menyakiti secara langsung seperti melawan, membentak orang tua? Atau jika sang anak berperati buruk di dalam masyarakat, misalnya curi, membunuh, zina, dan punya anak dari asing zina dan lain-lainnya, yang pasti ini akan menyakiti burukai atau burukai, bahkan mempermalukan atau menjatuhkan pertambahan daripada seorang tua di keluarga besar tersebut, bahkan di masyarakat. Apakah ini juga dihadapan Allah SWT termasuk anak yang durhakan kebenaran tuanya? Ada di wajah yang menyatakan, Siapa yang membuat susah orang tuanya, maka dia sudah durhaka. Durhaka, semuanya membuat susah orang tua kita. Perbuatan kita yang membuat mereka sedih, yang membuat mereka menangis, itu sudah dihitung durhaka. Apalagi sampai membentak, memukul, membuat orang tua kita sedih, Itu sudah masuk dalam durhaka. Walaupun ibadah. Walaupun jihad. Di zaman Nabi SAW ada seorang pemuda ikut jihad. Dan dia sebelum berangkat, menceritakan kepada Nabi keadaan orang tuanya. Ya Rasulullah, saya ikut jihad ini, dalam kata orang tua saya tidak setuju. Sampai mereka menangis, tidak mau saya jihad. Apa kata Nabi? Eh, menjad. Kembali pulang. Jihad bersama Nabi. Disuduh pulang sama Nabi. Eh, menjad. Dan buat orang tuamu tertawa. Seperti kamu tadi membuat dia menangis. Seperti kamu, tadi membuat dia menangis. Karena mereka tidak mau kamu ikut jihad dan kamu paksa. Sekarang pulang buat mereka tertawa. Mudah-mudahan orang tua kita, menentuai kita, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi aneh berpakti. InsyaAllah. Amin. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.